Penyidik terus mengusut kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga dilakukan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Kali ini giliran mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang diperiksa sebagai saksi. Mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan Ketua Firly Bahuri. Usai pemeriksaan, Saud menjelaskan pemeriksaan penyidik terkait nilai-nilai KPK yang dilanggar oleh Firly Bahuri. Salah satunya terkait pelaporan LHKPN. Saud juga memastikan Firly telah melanggar pasal 36 Undang-Undang KPK terkait pelarangan pimpinan KPK bertemu dengan tersangkat tipikor yang ditangani KPK. Kita menganggap bahwa pasal itu pasal yang sangat krusial untuk kemudian diterapkan supaya siapapun pemimpin KPK memperhatikan pasal itu karena pintu korupsinya pertama di pasal itu. Dan kenapa pasal itu dibuat yang disebutnya sebagai dengan alasan apapun itu tidak boleh ketemu. Jadi saya pikir saya setuju dengan itu dan itu sudah pasti akan masuk di dalam salah satu pertimbangan yang nanti mereka buat laporan ataupun menuju KT21-nya. Saat membuka Rakor Nasional Antikorupsi, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pemolago mengapresiasi kehadiran para tabu undangan di kondisi KPK yang sedang tidak baik-baik saja. Nawawi mengakui lembaga yang dipimpinnya itu kini tengah disorot publik. Usai Firly Bahuri terjerat sejumlah kasus hukum. Lagi tak baik-baik saja di lembaga itu tidak akan berefek pada acara pada hari ini. Dan hari ini beliau bisa waktikan kepada saya gitu bahwa begitu banyaknya kehadiran undangan, kolaborasi yang dibangun bersama beliau-beliau ini, Pak Wamenak masih datang gitu. Pak Irjen Kemendagri masih meluangkan waktu untuk datang untuk giat yang seperti ini. Ada rasa bangga diri bahwa insya Allah giat-giat KPK di tengah musim yang lagi tak baik-baik ini masih tumbuh. Kabak pemberitaan KPK, Alif Fikri menyatakan, karena status pemberhentian Firly bersifat sementara hingga menunggu hasil penyidikan Polda Metro Jaya. Dengan menyandang pemberhentian sementara, sesuai peraturan pemberitaan yang ada, Firly tetap mendapatkan hak-haknya di KPK. Pemberhentian sementara ya, Pak. Sesuai peraturannya tadi ya, di peraturan pemerintahnya begitu, di undang-undang KPKnya kan begitu gitu ya, bahwa ada pemberhentian sementara ketika statusnya sebagai tersangka. Nah, kalau kemudian nanti sebagai terdakwa, baru pemberhentian tetap. Karena ini pemberhentian sementara, tentu ada beberapa hak yang kemudian juga harus diberikan seperti di peraturan pemerintah itu. Aturan-aturan yang ada itulah yang menjadi bijakan dan dasar kami, rujukannya bagaimana kemudian hak dari pimpinan KPK, ataupun bahkan insan KPK yang lain ketika berhadapan dengan hukum seperti apa, itulah yang kemudian kami penuhi ya. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK Nawawi Pobolago menegaskan soal pemutusan akses bagi Firly Bahuri ke Gedung Merah Putih KPK. Langkah ini diambil setelah Firly diberhentikan sementara. Usai resmi jadi tersangka kasus peberasan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diminta tak lagi berkantor dan mengambil semua barang miliknya di KPK. Sementara bagi Pak Firly, itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara, aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersangkutan di kantor ini. Pedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai, kami perlakukan sebagai tamu undangan dan sebagainya. Tak sampai di situ, KPK yang sebelumnya berjanji memberikan bantuan hukum kepada Firly akhirnya membutuhkan pembatalan. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan bersama pejabat struktural Biro Hukum KPK. Tim Liputan, Kompas TV